What's up London? Nah kali ini kita ada 3 bintang tamu dari berbagai level Dari undergraduate, dari master, dan tiga dari post career Nah sekarang langsung aja nih mau tau tentang background profile mereka Nah bintang tamu pertama, Rangga Bintang tamu yang pertama ini namanya sama kayak gue, Rangga Meskipun gantengnya beda Cuman ya gapapa lah kita bisa dianggap Rangga yang sama ya Gimana Cinta kabarnya? Baik Cinta kita sama gak ya Cinta gitu? Coba diubungin deh Oke, jurusannya Rangga itu Petroleum Geology Bener, Petroleum Geology dari Universitas Royal Holloway Tinggalnya di Egham Egham ini, konon katanya Egham ini pinggiran London Jadi ibaratnya kalo bagi kalian yang tinggal di Jakarta ya, Bekasi nya lah Jadi kalo misalnya pinggir banget pokoknya Deket Kalin Ciri Bung ya, Egham Oke, hobinya dia adalah jalan-jalan Jalan-jalan kemana biasanya gak? Ke kota Ke kota Kok ke kota? Iya dong pinggiran Kota Orang pinggiran sama ada Ngapain lagi bisa jadi kalo di kota? Gak bener nih pasti Jalan-jalan hati ya Jalan hati ya Jalan hati Malu-malu silahkan Lucu deh Oke Yang kedua udah saya menang Yang kedua adalah Teddy Nah Teddy Nah Teddy ini adalah Master dari The Communications and Internet Technology Dari King's College London Bener ya Teddy ya? Bener Oke Teddy ini tinggal di Grizzly North 3 Di zona 3 Nah hobinya juga kalah nih Hobinya adalah Sebagai seorang cowok dia bisa masak Nah masak apa ini Teddy? Coba ceritain mas aku temen Halo Kemarin yang terakhir aku masak Semalam lalu itu Masak pergedel Semalam lalu Masak pergedel Dua malam lalu apa? Dua malam lalu Dua malam lalu Gak masak ya Gak masak ya? Oke Karena ada obi yang kedua Karena obi kedua ya Memburu event Bratis dan murah Masak-masak event di rumah temen ya Iya Event gratisan ya Iya Ada beberapa event gratisnya yang dikunjungi? Banyak kayak Sepanjang di London nih Kayak Makan-makan itu harus kita Cari-cari Terutama yang dari KBR ini suka Biasanya ada makan Ada acara ya? Apalagi masak-masaknya Coba muka dia terus-terus Sama ya Pobinya sama kali ya Pobinya sama kayak lu Pobinya sama kayak lu Pobinya sama kayak lu Pobinya sama kayak lu Oke Terus yang selanjutnya Ini kita Satu-satunya bintang tamu Yang paling cantik yang ada di sini Namanya adalah Dila Dia adalah jurusan Civil Engineering Dari Universitas Imperial College Rumahnya di Lewisham Lewisham Luisham Luisham Itu ada di zone 2 Ada di zone 2 Hobi-nya nonton opera Uh kelas Hobi-nya Nonton opera Hobi-nya gratis Oh gratis Kunci-nya kalau mau kuliah di London Adalah cari yang gratis Kunci-nya itu Hobi-nya nonton opera Drama musik Dan nonton konser musik klasik Semuanya gratis Oh Kalau bisa semuanya gak ada yang gratis ya Iya Sama Oke Tunggu Rangunya gratis Rangunya gratis Rangunya gratis juga Rangunya gratis juga Oh Rangunya gratis Rangunya gratis Rangunya gratis Kebetulannya yang gue pilih Letaknya deket sama London Jadi Sekalian maksudnya Sekolahnya Emang agak jauh Tapi Bisalah ngabisin waktu Satu weekend Di London Terus Emang hiburannya Banyakan di London Soalnya di kota gue Itu kayak gak ada apa-apa gitu Cuma Memang kota Memang kota Memang kota Memang kota Memang kota Memang kota Kalau misalnya ada kiburan Gak perlu jauh-jauh ke London Kayak naik kota 40 menit Sabar ya Sabar Jadi sama kosnya masingnya Jadi pertama Karena London Satu banyak kiburan Banyak kiburan Ada lagi Banyak orang Indonesia Yang Indonesia Kerasa di rumah Okay Feeling like home Oke Berarti London itu satu Banyak kiburan Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Kalau Kalau sama kayak Rami Bukan dari kotanya Tapi dari unit tanda dulu Pertama Kalau dari kelas Ini lebih kelas Orang ini kayaknya gak bikin pendidikan Gitu Kalau begitu kamu Silahkan Kalau dari kotanya Dapet London Buatnya aja Jadi Selain yang disebut-sebut tadi Banyak atasinya Selain itu Kalau yang suka sepak bola Kalau yang suka sepak bola Jadi Pas banget dapet London Itu ada Begitu Jadi Bisa sekali-sekali Icip Yang favoritnya apa Aku yang lagi drag Chelsea Oh Sudah Chelsea bro Oke Oke Berarti Kalau dari Daddy Pertama adalah Karena dari unit tanda sendiri Ada di London Yang kedua adalah Karena Tim bola Tim bola Gak mau ngapain sama Liverpool aja gitu Ini jadi bahas bola ya Nah Mbak Padita gimana? Kenapa ya? Nasib mungkin ya? Nasib ya? Nasib ya? Nasib ya? Terus dipasah Terus dipasah Terus dipasah Terus dipasah Terus dipasah ya? Misalnya saya PhD ya Jadi kalau PhD itu pertama kali daftar Itu kan supervisor atau pembimbing Jadi jaman S2 Saya daftar Ke banyak pembimbing Ke Canada Ke US Ke UK Dan kemudian Dari awal Saya memang udah ngincer Imperial Karena pada tahun 2013 Jurusan saya sih Legend Ring Imperial Itu nomor 1 Di dunia Oh ya dong Jadi Oh ya oke Imperial Dan kebetulan Nasibnya Ya pembimbing saya Tetapi sama saya Akhirnya saya Menguruskan kuliah di London Dan juga Yang paling penting sih Karena saya juga suka Orta besar sih Jadi Dan Bahasa Yang paling penting Bahasanya kan bahasa Inggris Jadi gak perlu belajar bahasa lagi Maksudnya Kalau misalnya bahasa Inggris kan perlu belajar bahasa lagi Hmm Luar biasa Luar biasa Luar biasa Itu tadi udah Pengalaman-pengalamannya Oke berarti Misalnya Bagi Adik-adik Adik-adik Betul banget Misalnya Kalian-kalian Yang pengen kuliah di London Mungkin dan alasan satu adalah Karena Ini adalah Konfensa Yang kedua adalah Karena Hobi Yang ketiga adalah Karena terutama Universitasnya banyak yang rankingnya Oke-oke disini Dirilah London Dirilah London Dirilah London Promosi banget ya Sekarang berikutnya Oke Untuk pertanyaan kedua ya Dari Satu dulu ya Dari Mba Dila dulu deh Dari Mba Dila Ceritakan pengalaman dikit aja Mengenai proses aplikasinya Waktu kemarin Aplikasi ke kampus yang dipilih Kampus Ada susahnya Atau mungkin gak ada susahnya sama sekali Berjalan lancar Mungkin bedanya S3 sama S2 dan S1 adalah Kalau untuk aplikasi pendaftaran ke sekolah Kita yang pertama kali adalah Menghubungi pembimbing gitu Calon pembimbing di perguruan pembimbing tersebut Jadi waktu itu Saya menghubungi calon pembimbing yang saya minati Maksudnya yang sesuai dengan internet dengan saya Di Imperial Setelah Kemudian saya diundang wawancara Oleh mereka Jadi kebetulan Saya S2 nya di Perancis Kemudian saya diundang interview ke Imperial Jadi mereka Nanggu akomodasi transportasi saya Wih luar biasa Jadi ya udah interview Satu jam dua jam Kemudian semua mereka bilang Oke Baru kemudian saya Daftar formal ke kampus Jadi menyiapin Apa namanya Kayak Persyaratan akademik GPA Kemudian Persyaratan bahasa IELTS Kemudian yang ketiga adalah Beasiswa Karena Karena Saya Bukan self-pandit Jadi Harus aja Sponsor Sponsor gitu Surat sponsor Itu semua diurus sendiri ya Maksudnya nggak ada Tidak dari kampus ini yang ngebantuin Atau Semua ngurus sendiri Luar biasa Sampai saya ngurus sendiri Ya lumayan Prosesnya agak lama sih Dari mulai mendaftar Dari mulai saya Menghubungi pembimbing Sampai saya mendapatkan LOA Itu LOA unconditional ya Mungkin 6 bulan 6 bulan? Setengah tahun Dapatin LOA doang Luar biasa Kalau Tedy mungkin Pengalamannya kemarin gimana? Kalau aku Sudah-sudah gampang Tapi sebenarnya Sebenarnya Master biasanya dibagi dua Ada yang By research Ada yang Kalau yang aku pakai kan Yang thought program Yang thought program Dia Nggak perlu cek pembimbing dulu Jadi langsung Aplikasi aja Tinggal mempersiapkan Perkas-perkas Mirip semua Akademis Bahasa Mungkin tambah lagi ILS English Iya Tambahan lagi Mungkin Motivation Letter Oh Motivation Letter Oh berbagai gitu ya Selain itu juga Refresh Letter Bisa dari Teman Rekan kerja Atau Bos kerja dulu Bisa juga dari Profesor di universitas sebelumnya Seperti itu Sebelumnya Sebelum kesini Sebelum Melanjutkan kuliah kesini Pernah kerja juga Pernah kerja Jadi aku Itu kan ngambil Satu dari Boss Satu lagi dari Profesor Dan itu memang harus Dipakai surat referensi Jadi lebih Dan prosesnya Mungkin nggak selama Mbak Dila ya Karena kata-kata Kalau yang aku lihat Kalau yang dari kampus aku Dan aku juga apply di kampus-kampus lain Jadi intinya Kalau mau apply Kalau bisa yang banyak Oh gitu Sebal-sebal benih Karena kan kita nggak tahu Sebal-sebal benih Maksudnya 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 Masukin nilai Jadi kan saya Kelas 11 sama kelas 12 Di Wina Di Australia Pake ID gitu IWISO Internasional Pertamaian Oke Jadi kulit pertama Jadi Di tahun Kelas 11 itu Ada ujian akhir Dan kita Itu Kayak mau testnya Kayak Mau juga sih Ujian untuk naik kelas Gimana ya Untuk prediksi Nilai Akhir Pas kelas 12 Jadi kita Kasih nilai kita ke UKAS Nilai prediksi Itu berdasarkan Ujian yang kita ambil Di akhir kelas 11 Prediksi Kalau misalkan Ternyata nilainya Jeblok gimana Oke Salah Apun pak Gimana Jadi kita Pilih Bisa pilih Up to 5 Universitas Kita masukin Nilai-nilai kita ke Mereka Plus Masih Masih Guru pelajaran Masih Terus Kita bikin Personal statement Kayak Kenapa kita memilih pelajaran ini Kenapa memilih Sekolah yang ini Terus kita tunggu Respon dari mereka Kayak kira-kira 2-3 bulan gitu Apa mereka ngasih Conditional offer Atau enggak Conditional Conditional Tapi ada beberapa yang Udah yakin sama aplikasi Yang masih langsung Conditional gitu Oh oke Tapi In most cases Masih Conditional Nah Conditional offer Isinya kayak Harus dapat nilai berapa Syaratnya Nah Syaratnya Nah Jadi Untuk menentuin kita masuk ke tempat yang kita mau Mau atau enggak Dari Nilai Ujian kelas 12 Apakah sesuai sama Condition Mereka Oh Tapi Syaratnya kita harus milih 2 Di antara 5 itu Dua di antara 5 Dua di antara 5 Misalnya 5 ngasih offer semua Kita harus milih 2 Jadi 1 Oh iya Sampai untuk Tadangan Insurans Hmm Next question Nah Tadi kan sudah tahu nih Akhirnya Memutuskan kuliah di lantan Sudah dapat Namanya On conditional letter Dari kampus Nah sekarang kan kita Kalau misalnya udah mau kuliah di lantan Kita pasti nyari-nyari Akomodasinya Akomodasi Akomodasi itu pasti mahal banget kan Di lantan Nah Nah Dulu itu gimana sih cara Cari akomodasi Ada tipsnya gak sih Atau gimana prosesnya dulu Gue dulu sih Daftaran lewat Kampus sih Soalnya Kampus juga jadain Kayak Akomodasi gitu Tadi kayaknya juga Kuliah-kuliah lain Bukan ada juga kan Jadi tinggal Teres aja Jadi iya sih Jadi Dalam online gitu Di internet Di sitenya kampus Kayak ada Kolom accommodation gitu Klik aja ntar Ada banyak postnya gitu kan Jadi Pidananya gak cuma satu Banyak Tiba-tiba Tiba-tiba Ada moyang kawan mandi dalem Kek Mau kitchen Tiba-tiba Oh Banyak Dan itu Berarti harganya juga berpaksa Ya Harganya beda-beda Kalo Kalo aku Waktu itu Sempat kongsi Dengan Akomodasi dari kampus Cuman Kayaknya Cukup pricey Jadi agak mahal gitu Jadi Aku coba cari-cari Di beberapa Di website website Ternyata ada juga Akomodasi khusus untuk Universiti of London Jadi Resort Women tuh Kayak Gabungan Beberapa Beberapa Dan sebagainya Dia punya akomodasi sendiri Misalnya kayak Akomodasi kampus Tapi Dari milik Universiti of London Nah itu Ada beberapa yang mahal Ada beberapa yang murah Aku pilih yang Paling jauh aja yang murah Karena tadi kan cukup mahal Jadi buat management Lebih enak Nyari yang murah aja Yang ini cukup buat hidup Yang ini cukup buat hidup Yang ini cukup buat hidup Beda sih sama saya Kalau saya Yang pertama kali Ncari Maksudnya Cara nyari akomodasi Nge-message teman Oh Jadi teman-message Yang udah kuliah disini Kemudian Nanya Tahu akomodasi yang kosong Dan lain-lain Dan akhirnya Beruntungnya Teman yang dihubungin Bilang Oh iya ada akomodasi kosong Gitu Udah Saya langsung Nanya Lebih lanjut Tentang akomodasi tersebut Kebetulan dia Private Jadi kita Clanshare Clans bertiga Sharing Dan Indonesianya semua Oh iya Kalau mau nyari juga Di grup Facebooknya VPI Laren Ada yang Ada yang Saya baru Saya baru tahu Yang mana-mana saya Itu banyak Yang rakyat-rakyat Bisa viewing juga Jadi ada Teman VPI bisa bantu Julu 300 Oh Berarti Untuk PPI London yang kemarin Luar biasa kita Kasih teman-teman Sudah usahanya Untuk membantu Teman-teman kita ini Berdatangan akomodasi Yang ada di London Jadi untuk masalah Saya mau tanya Kalau misalnya Masalah 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 Bukan rawat Bukan rawat Kajian Bukan rawat Tekron Jadi kayak Setahun dibagi 3x 3x Tiga kali ini Ada 3 kali, bisa jadi 12 kali Bisa juga langsung 12 kali 12 kali Pak Kota, price of foundation per 6 bulan. Jadi bayarnya di 6 bulan di awal. Berikutnya per bulan atau berikutnya 6 bulan lagi ya? Maaf, maksud saya 6 bulannya kontrak, kontraknya per 6 bulan, bayarnya per bulan. Ooooooh, kontraknya per 6 bulan. Cuman bayarnya per 6 bulan. Ada depositnya. Sakit juga pelayan itu kerasa. Jadi kalau di kampus ada deposit juga? Sayang. Gak pake deposit ya? Gak pake deposit ya Pak di kampus ya? Tapi enaknya kalau kampus itu bukan per 6 bulan. Jadi kayak selama setahun sekolah ada. Jadi selama itu kita punya rumahnya. Jadi gak perlu perbaru setelah 6 bulan. Oh, oke. Jadi selama kalian di situ, kontraknya selamanya itu? Lebih aman sih. Lebih aman. Jadi gak usah ada kontrak-kontraknya hari lagi. Kalau kayak mbak Dila kan ada kontraknya nanti harus perpanjang lagi kontraknya. Kalau ini gak perlu ya Pak? Engga gak perlu ya. Oh gitu ya. Oke. Nah sekarang, pertanyaannya kalau... Itu kan tadi kita udah ngomong masalah apa udah di sini? Sekarang kita masuk ke masalah finance. Duit. Jadi gimana sih caranya kalian bisa memanage uang kalian? Bisa memanage finance kalian selama kalian berada di sini? Karena kan kita tahu lah biaya hidup di London kan mahal. Terus juga kadang-kadang juga kualitas barangnya juga gak sebagus itu dengan harga yang kita durabayar. Gimana caranya memanagenya? Padahal ini keluar paling banyak dimakan sama... Makanan sport. Makanan sport. Pinter-pinter aja nih kalau makan, bau saat harus dari makan di luar. Masak. Masak sendiri. Ada yang lebih masak. Iya. Kita tinggal dulu. Boleh mampir. Boleh mampir. Boleh mampir. Masaknya lagi loh. Masaknya lagi loh. Masaknya lagi loh. Terus, di cari akomodasi ya. Makanan makasih akomodasi. Akomodasi ya cari di se-2, se-3. Jangan di se-3. Jangan di se-3. Kalau saya imperial kan di South Kensington ya. Udah, ya. Sobo. Anaknya Sobo. Tinggal di pinggiran. Tinggal di pinggiran. Tendensinya kalau di London itu, kalau tinggal di zone yang makin bota. Makin mahal. Makin mahal. Makin mahal. Semakin pinggir semakin murah. Tapi aman gak sih kalau tinggal di pinggiran gitu? Aku aman. Aku zona 3 dan gak betulnya cukup jauh. Mendekani zona 4. Jauh sebetulnya cuma sering diledakin teman juga. Karena zonanya jauh gitu ya. Kan yang pernah mampir juga ke rumah jarang. Oh jadi mau dimampir. Abis ini. Abis ini kita mau bintang. Tapi untungnya tadi itu karena akomodasi kumura. Aku bisa langganan travel card. Nah, travel card tuh lumayan banget menghemat. Karena kalau yang suka jalan, punya travel card itu enak banget gitu kan. Jadi, one with it sekali. Bisa jalan kemana. Jadi, rumah jauh juga. Sebenarnya gak terlalu masalah. Karena di dalam juga transportasi. Oke ya. Transportasi emang. Gue akuin emang pelajuan transportasi nya enak sih. Jadi, lo mau ke satu tempat ke tempat lain. Gak cuma ada satu cara. Lo bisa berbagi macam cara untuk tempat itu. Dan 24 jam. 24 jam. Dan kalau yang pulang dari kutkus malem-malem. Satu lagi. Hidarin tempat-tempat shopping. Oh, itu kayaknya bagi cowok. Hawa ya. Bagi cowok. Mungkin, saya terkata gimana. Kadang-kadang ada juga kaum cowok yang hasratnya berbelanja. Kalau cowok beda. Kalau cowok beda. Hindalinya Amazon. Oh. Itu bahaya. Itu bahaya banget. Lebih bahaya. Itu harus ditahatkan. Betul. Berarti yang pertama tadi, cari akomodasi yang tidak terlalu dekat dalam pusat kota. Jadi masih bisa berbual. Zon Pigiran. Zon Pigiran. Terus yang kedua adalah. Jangan terlalu suka makan di luar. Kalau bisa makan sendiri di rumah. Terus yang ketiga adalah. Tindari hal-hal yang perlu shopping. Karena itu bahaya. Junjur aja itu yang paling bahaya sih. Apalagi kalau orang yang suka shopping kan. Terus tinggal di Zon Zal tuh. Waduh. Dan tempat. Tengah aja. Kalaupun kita tinggal di akomodasi yang agak terpinggir kan. Tapi langsung pas di London kan. Basically oke dan lancar. Jadi kita tinggal pilih travel card. Yang purchase bisa lebih murah ya. Harganya dibandingkan Cina. Seperti itu. Oke. Untuk next kita akan ada sedikit games nih. Sama aku seperti ini. Oh oh. Karena kalian udah tinggal di London selama berapa. Sama-sama pilih. Sekarang ada berapa lama? 4-5 bulan. 4-5 bulan. Sama yah Teddy. Kalau kemarin tuh tahun lebih. Wah... Tahun lebih. Nah, kita pengen tau nih. Kita uji selama weh Teddy ya. Kita tes. Sekarang. Sekarang. Kita akan dapat pop up quiz. Seputar London. Silahkan bagi pegang dulu kertasnya. Jadi, aturan mainnya jadi Kita akan memberikan pertanyaan 5 pertanyaan Pertanyaannya gak susah kok, gampang-gampang Pertanyaannya seputar kehidupan London lah Kalian pasti tau Students like Kita akan kasih pertanyaannya Nanti kalian akan tulis jawabannya disitu Nanti kita lihat siapa yang terbukti mengenal London lebih jauh Paling banyak bener Akan kita dapat hadiah, nanti bagi Pak Ketua kita Akan ada hadiah Kita akan kasih hadiah Saya gak tau hadiahnya apa, nanti kita tanyain aja Pak Ketua Taji aja Pak Ketua Pak Ketua tajur loh Langsung aja kita langsung pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Harga kantong plastik kalau belanja di supermarket berapa? Kayaknya cepet ya? Kayak cepet Udah tau kan? Sering belanja Sering belanja Katanya hindari pesawat-pesawat berbelanja Sering belanja Bokong Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Ada berapa lain underground di London? Nah ditunggu Gue mamah gue Yang mendekati aja Tapi yang paling mendekati aja bener Sudah? Pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga Apa nama gedung tertinggi di kota London? Gampang loh Gampang Monas Pindah ya Monas Monas Pindah Sudah? Ya Pertanyaan selanjutnya Siapa nama ketua dan wakil ketua PPI London 2015 2016? Ayo Nalo 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 Nyaletek mo ya? Nggak tau misi tangga Mukanya Nyaletek Nyaletek Di selain dikasih nanti kamu Pertanyaan terakhir ya Tadi kan salah satu tips dari kalian adalah Grip travel card nih Kalau hidup di London Pena ini berapa harga oyster travel card di zona 1 sampai zona 2 yang terbaru Jadi kalau beli travel card untuk zona 1, zona 2, zona 2 Zona 3 biasanya nggak tahu Sudah, sudah 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 Mendekati aja, dikira-kira aja Kalau salah, push up ya Kalau salah Kalau bener nggak ada apa-apa Sudah 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 semua Sudah semua Saran jawabannya benar-benar ya Dan kreatif ya Mudah 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 Kita komplain Pertanyaan pertama Harga kantong plastik kalau belanja di supermarket Coba dibuka 5 fecer 5? 5.000 5,000 0,05 Mungkin Mungkin Benar Yang berusaha Markanya lebih lengkap ada yang besar Yang besar segini sering belajar untuk nasa Kalau lagi belajar besar 10 pen Pertanyaan gue, ada berapa lain underground di lagang? Jawabannya 8, 12, 13 ngawur Jawabannya yang bener adalah 11 Keren, bener ya terbukti ya Terbukti, sering jalan-jalan dengan banyak pikiran soalnya Ketiga, nama gedung tertinggi di lantan Desha, Desha Desha, Desha Desha, Desha Desha, tanya-tanya Bener, Bener, Bener Desha, Desha Desha, Desha Desha, Desha 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 Bener, Bener Bener, Bener Bener, Bener Bener, Bener Bener, Bener Pertanyaan selanjutnya Siapa nama ketua dan lofib tetap PP Ylander 2015-2016? Kedua Nikolas Ketua Nikolas Ketua Nikolas Oh, berarti yang bener semangat Ranga, Nikolas terdiri Ranga bener-bener Nikolas terdiri Nih dan Bikri Sama Nih dan Bikri Sama Oke Bapak Dila waktu itu banyak gak tau ya Tau Tau, tapi lupa Terusnya apa ya Tiba-tiba kita kenalin Boleh, nanti kita suruh main lanjut Terakhir Berapa harga Oyster, Travel Card, Zone 1, Zone 2 yang terbaru? Gak lah deh 8 dikit 8, 6, 50 5 pound 5 pound Ini dibawah Ini di bawah Ini langsungnya apa ya Lo Obi jalan-jalan Tanya Oh jalan-jalan Tanya berapa? 87 8, 7 8, 7 Jawaban yang bener 86 sampai 88 8 8, 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Berarti Teddy dan Mbak Fadila Udah rata-rata Berarti Teddy Karena Teddy sudah menang, jadi akan kita kasih hadiah Gak ada hadiah? Gak ada? Oh gak ada, cancel Hadianya di cancel Hadianya nanti kita dateng ke rumah Teddy Hadianya nanti kita dateng ke rumah Teddy Aduh kasian banget Gimana? Seri guys, tapi gue punya pertanyaan Lu apa gak kuliah di London? Nah, apa-apa ketika untuk Indonesia Apa sih dengan kuliah di London? Berarti Berarti Karena lu gak kuliah di London Ketika lu untuk balik Indonesia Lu pengen apa sih dengan kuliah di London? Dengan ilmu yang mudah di London Lu bisa, ngapain yang berkata dengan Indonesia Sama, ya bisa Ngebantulah balik lagi untuk Ngebantu Indonesia Karena gue gak mau tinggal di luar Negeri kelamaan Ya namanya rumah kan ya harus balik lagi Bener, gue setuju Terus semoga juga karena kita pikir Udah sering terekspo sama orang-orang luar Negeri jadi kayak lebih global Terus Terus bulan Kebular ini masyarakat ASEAN ASEAN Jadi kita punya background lebih global Bisa bisa, bisa, bisa Dituangin atau balik untuk Membangun Indonesia Kalau aku karena juga dari beasiswa Itu juga harus Membangun kembali ke Bali Jadi aku pasti balik Dengan beda aku sendiri Dan pengennya sih lanjut ke Indonesia Luar Ini nanti kita doang Mbak Dila Kalau saya tuh yang paling beda banget Antara Indonesia disini Mungkin sistem pendidikannya ya Jadi harapannya saya Ketika pulang ke Indonesia Kemungkinan balik Jadi dosen atau penelitik Saya Karena sistem pendidikan disini Agak unik gitu Maksudnya bukan sistem sih Lebih kepada Hal-hal yang didapat Oleh mahasiswa disini Yang tidak diberikan di Indonesia Seperti disini Ada pelakon khusus untuk ambitabel Oh di Indonesia itu gak ada Bidah hargain Jadi mencoba Saya ingin mengaplikasikan Sistem pendidikan Itu cara pendidikan disini Di Indonesia Maksudnya hewan gitu Di Indonesia Orang pita warna gitu Maksudnya gak boleh Pelajaran tertentu gitu Sementara disini gak ada Semuanya sama aja Wow Luar biasa sekali Semoga cita-citanya semua tercapai Semua studinya lancar Sampai-sampai terus Bisa melanjutkan lagi Tedy dan Rangga Terima kasih buat Rangga Tedy dan bahkan di atas waktunya Semoga kita sebagai student disini Kita bisa kembali lagi ke Indonesia Untuk membangun di Indonesia Amin Oke terima kasih semuanya Terima kasih Ya sekian sesi Dock to Dock kita Mengenai student style di London Oke kita akan masuk ke Sesi berikutnya Oke guys itu tadi Kita sudah saksikan Sesi pertama Episode pertama Dari WhatsApp London Sebelum kita closing Kita juga mau memberikan Beberapa pengumuman nih Yaitu future event Yang akan dimiliki oleh PPI London Yang pertama itu Ada weekly futsal Jadi setiap Sabtu Atau tergantung sih Sebenernya gak mesti Setiap hari Sabtu Cuman kebanyakan Kita adakannya di hari Sabtu Itu akan ada weekly futsal Jadi futsal bareng Bareng anak-anak Indonesia Yang lagi studi di London Itu di Westway Sports Center Untuk lebih jelasnya Nanti kalian bisa message aja Di Facebooknya PPI London Nanti akan Ada yang follow up dari situ Dan yang kedua Ada Jam Station Bagi lo yang suka musik Dan ingin menunjukkan Mengembangkan Dan ingin kenalan Sama orang-orang London Yang suka bermusik Tentunya Lo bisa datang ke KBR di London Tapi nanti Waktu akan dikonfirmasi Melalui Facebook PT London Oke guys See you next episode That's all Thank you very much Bye Bye